Intro Kabar datangnya kit JDAM Joint Direct Attack Munition Untuk TNI AU sudah ramai diwartakan sebelumnya Mari kita bahas apa itu JDAM Dan apa keunggulan kehebatan JDAM tersebut Seiring dengan tahapan modernisasi unit F-16 Blok 15 Fighting Falcon TNI AU Melalui program Falcon Star dan M-Blue Jet-jet tempur tersebut juga akan dibekali sejumlah senjata canggih Salah satunya adalah bom pintar JDAM Joint Direct Attack Munition JDAM adalah munisi berpemandu presisi buatan Amerika Serikat Yang memadukan keluarga bom konvensional standar AS dan NATO Dengan kit pemandu terintegritas Inertial Guidance System dan GPS Global Positioning System Kit JDAM buatan pabrikan Boeing tersebut Bisa langsung dipasang pada bom jenis MK-82, MK-83, dan MK-84 Ketiga bom standar NATO tersebut sudah lebih dahulu dimiliki oleh TNI AU Dengan datangnya kit JDAM tersebut Maka dengan mudah TNI AU akan mengkonversi bom konvensional menjadi smart bom yang berpemandu Smart bom jenis JDAM ini sangat akurat dalam perkenaan target tingkat meleset Atau circular error of probability yang sangat kecil Bukan hanya soal akurasi Pemasangan kit JDAM pada bom konvensional ikut menongkrak daya jangkau Jangkauan rata-rata bom JDAM berkisar 15-28 km Tergantung pada kecepatan angin dan sudut pelepasan bom oleh jet tempur Semua pesawat jet tempur TNI AU buatan blok warat Seperti F-16, Hawk, T-50i, dan Super Tucano Bisa dipersenjatai dengan bom JDAM Asalkan membawa serta port pemandu sniper Yang sebelumnya juga TNI AU dikabarkan sudah mendatangkannya JDAM dan sniper port menjadi titik awal bagi TNI AU Memasuki era teknologi matra udara yang kian canggih Terima kasih telah menonton!